Assalamualaikum teman-teman pada kesempatan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat video tulisan bergedap gedip dan berganti warna seperti ini teman-teman pasti kalau berganti tulisan bergedap gedip seperti ini pasti terlihat lebih keren ini pas banget untuk kalian yang lagi pedigeti sama si doi oke langsung saja sebelum kita ke tutorial boleh dong teman-teman saya minta subscribe bagi yang belum subscribe semoga saya lebih bersemangat untuk membuat video tutorial selanjutnya oke terima kasih langsung saja kita mulai ke tutorial langkah yang pertama teman-teman siapkan dulu alat-alat dan peralatan aplikasi yang kita perlu yang pertama kita siapkan dulu aplikasi pick art mohon tunggu sebentar ya teman-teman terus kita klik pada ikon tanda plus terus kita turun ke bawah kita beli warna latar belakang yang warna hitam ya teman-teman kita klik setelah muncul seperti ini lalu kita klik di tag ya teman-teman kita tulis teman-teman teman-teman terserah lah mau buat tag tulisan yang apa kalau saya coba tulis dulu bank aceh atau coba saya tulis dulu eggy eggy rpc lalu kita klik tanda oke disini teman-teman bisa kita pilih bisa kita tulis tulisan lambang tulisan mau yang mana kalau saya coba yang teman-teman terserah deh mau pilih tulisan yang mana yang lebih terlihat keren bagi teman-teman nah kalau saya coba pilih yang ini ya setelah ini kita klik yang di pojok kanan atas oke lalu kita klik tambahkan kita tambahkan foto foto background yang menurut teman-teman keren nah teman kalau saya coba tambah background yang ini ya teman-teman teman-teman bisa download foto background ini di google bisa teman-teman pilih yang mana yang lebih menarik ya kan kalau saya coba ini dulu tambahkan nah disini kita besarin agar semua tertutup tulisan ini di background dalam backgroundnya nah setelah itu lalu kita geserin samping kita pilih padukan kita klik padukan lalu kita geserin lagi ke samping kita pilih berbanyak ya teman-teman nah ini kan udah berubah teman-teman setelah begini kita klik tanda oke yang di atas kanan nah teman-teman bisa mengedit atau menambah foto seperti ini minimal 6 lembar lah teman-teman sudah cukup setelah kita edit semua seperti ini kita save ke gallery kita simpan sudah tersimpan nah lagu lalu teman-teman bisa kita tekan yang ini bisa kita tambah lagi foto seperti tadi backgroundnya lalu dengan warna background yang ini kita geser ya teman-teman agak tampil yang berbeda kita geserin seperti ini lalu sama seperti tadi lagi kita pilih padukan kita geserin berbanyak nah ini kan udah berubah teman-teman lalu kita kita klik oke lu yang pajak di atas lalu kita simpan lagi oke teman-teman edit dulu fotonya minimal 6 lembar atau 7 ya teman-teman setelah itu kita klik nah setelah itu kita buka aplikasi video editor kita buka bagi teman-teman sengaja saya download video editor ini kalau saya download pakai aplikasi kinemaster atau viva video itu pasti ada tanda air ya teman-teman kalau yang aplikasi video editor ini tanpa tanda air nih kita klik bagi teman-teman yang gak tahu downloadnya bisa download di google di google google pastor atau nanti saya taruh linknya deskripsi ya teman-teman nah disini kita klik gabungkan video nah terus kita pilih video yang foto yang kita edit tadi teman-teman ya kita klik kita tambah minimal kita tambah yang banyak agar lebih terlihat keren dan cool kita tambah terserah teman-teman kalau mau durasinya lebih panjang tambah yang banyak nah setelah itu kita tekan berikutnya nah lalu kita geser ke samping kita klik di op salah sorry sorry teman-teman kita klik di lamanya nah disini bisa kita atur lambang warna bergedap-gedap ini durasinya berapa detik kalau saya coba terserah kalau mau cepat adik agak lama durasik kalau saya coba berapa ini habis itu kita geserin ke samping yang atur ke semua foto ini lalu kita klik ok nah bagaimana menurut teman-teman sudah terlihat kulah sudah keren oke lalu kita simpan yang paling atas kita pilih yang paling atas ya teman-teman kita tunggu prosesnya sampai mengekspornya selesai jangan keluar dulu ya teman-teman mohon bersabar sudah selesai kita buka dulu nah hasilnya seperti ini teman-teman keren kan oke setelah itu kita pause kita coba pause dulu ke status WA ya teman-teman video yang udah kita edit keren lah oke sekian tutorial dari saya hari ini semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe semoga kita berjumpa di video selanjutnya nah request teman-teman video tutorial apa yang perlu saya buat lagi oke sekian dan terima kasih salam persahabatan wassalam